Intro Keberadaan Demang Lehman memang fenomenal. Catatan sejarah sejak awal sepak terjangnya dalam Perang Banjar, tahun 1859 sampai tahun 1863, hingga kematiannya, selalu menarik. Banyak misteri yang disembunyikan. Banyak fakta belum terungkap, atau banyak pula rahasia sengaja disimpan. Serpihan peristiwa perjalanan hidupnya hingga kematiannya di tiang gantungan, menyisakan banyak rumor. Wajar, jika kemudian, 155 tahun setelah kematiannya, media sekali berkairo NCRV, Katolike Radio Omrop Nederlandse Kristelicke Radio Fereniging, perusahaan penyiaran radio nasional Belanda pun menggarap sebuah acara khusus yang mengabadikan perjuangan Demang Lehman pada Mei hingga Juni 2019. Programa ini bertitel misteri tentang H.E.T. Verlorenhoft, atau Kepala Yang Hilang, yang menceratkan serangkaian audio online, garapan selama 6 episode. Digagasnya program ini sejalan dengan banyaknya misteri, terkait bagaimana proses Demang Lehman diantarkan dari tempat penangkapannya di wilayah Selilau, Batu Licin hingga Kemarta Pura? Apa yang dilakukan Demang Lehman menjelang detik-detik kematiannya sebagai pejuang, hingga akhir hayat di tiang gantungan? Sumber dalam berita acara fonis Demang Lehman, ternyata tidak cukup detail menjelaskan tentang drama penangkapan Demang Lehman alias Idis. Karena itulah dalam penelusuran, akhirnya didapatkan sumber lain yang bisa memberikan gambaran tentang penangkapan toko fenomenal ini. Satu di antaranya catatan dari HGJL Manners, bertitel Bidragen T.O.T. de Gessie Denis van Haetie Banjermasin Scherich, Sumbangan untuk Sejarah Kesultanan Banjar, tahun 1863 sampai tahun 1866, khususnya subbab Demang Lehman terbitan E.J. Brille, Leiden, Belanda, memberikan banyak informasi seputar Demang, yang digelari pemerintah Hindia Belanda dengan nama Solehma. Penulis catatan ini, Manners adalah seorang tentara berpangkat letnan kolonial, kelas 4 Ksatria Willem Orde, pada ketentaraan Hindia Belanda. Manners menuliskan, bahwa pada sore hari tanggal 21 Februari 1864, Pejabat Kepala Wilayah Batu Licin, Pangeran Syarif Hamid bersama dengan mertuanya, Pua Iman Haji Mohamad Akil, membawa tahanan khusus dalam kondisi terikat dengan kuat. Dialah Demang Lehman yang begitu terkenal, apalagi mangkubumi Kesultanan Banjar, Pangeran Hidayatullah memberinya gelar Kiai Adipatie Mangko Negara. Demang Lehman diangkut dengan perahu supit. Karena perjalanan jauh dan kondisi sungai menuju ibu kota, Banjarmasin, yang diwarnai kondisi pasang surut sungai, sehingga kedatangan tahanan ini sangat terlambat dari perkiraan. Setelah sampai di wilayah Skans Van Tuil, sekarang bernama Mantuil, Banjarmasin, Demang Lehman lalu dipindahkan ke Sekoci Reserse, dan dari Skans Van Tuil oleh Ajudant Under Oficier Postouder, Serkwet, lalu dikawal menuju ke Jembatan Pendaratan, dermaga di depan rumah tempat tinggal residen, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Kepala Pemerintahan Sipil, Kolonel ECF HP menerima keduanya, Pangeran Syarif Hamid, dan Mertuanya Puah Iman Haji Muhammad Akil yang membawa Demang Lehman di lapangan depan rumah kediaman residen. Hal ini memang di luar kebiasaan dan ketentuan, di mana residen tidak boleh langsung mendatangi tokoh pemberontak yang ditangkap. Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa penangkapan Demang Lehman adalah sesuatu yang maha penting, HP mengabaikan kebiasaan ini. Bagaimanapun juga sangat diperlukan adanya pemeriksaan segera. Setelahnya, Demang Lehman dipindahkan ke Benteng Tatas, wilayah Masjid Sabilal Muhtadin, Banjarmasin sekarang. Antusisasme HP memang beralasan. Proses penangkapan Demang Lehman oleh Kepala Wilayah Batu Licin menguras banyak energi pemerintah Hindia Belanda. Selain biaya, bantuan persenjataan, Kepala Wilayah Batu Licin harus melibatkan 23 narapidana, pelarian pekerja paksa dari Tambang Oranya Nasau Pengarun dan Tambang Batu Barakalangan. Semuanya harus bekerja keras menjelajahi daerah pegunungan di pantai timur Borneo yang hampir tidak dapat diakses oleh pemerintah Hindia Belanda, khususnya area Batu Licin. Masih pada malam yang sama, dengan kedatangan Demang Lehman, HP kemudian mengirimkan pesan yang sifatnya mendesak ke beberapa pejabat Belanda wilayah penting di Borneo, bahwa dengan sesegera mungkin mengambil tindakan untuk memanfaatkan penangkapan Demang Lehman. Bahkan, malam itu juga kapal uap penjelajah bernama Sailos diperintahkan berlayar ke Martapura untuk menjemput beberapa tokoh yang bisa menjadi saksi pemeriksaan dan persidangan Demang Lehman. Dari sudut pandang penjajah kolonial, Demang Lehman didakwa telah bersumpah palsu memerintahkan perintah untuk pembunuhan warga negara yang dilindungi pemerintah. Saksi utama yang dijemput tersebut adalah Pangeran Jaya Pamenang. Regen Afdieling Martapura, Bupati Martapura pertama yang membawahi Distrik Martapura, Distrik Margasari, Distrik Riam Kanan dan Distrik Riam Kiwa. Kemudian Kiai Patih Jamidin, Kepala Distrik atau Distri Cof Martapura yang diangkat pemerintah Hindia Belanda tahun 1861 yang lalu. Selanjutnya, beberapa orang yang bisa menjadi saksi lain proses pemeriksaan dan persidangan Demang Lehman. Auditor militer Hindia Belanda segera memerintahkan proses hukum setelah kedatangan saksi keesokan harinya. Tepatnya pada sore hari, tanggal 22 Februari 1864, pemeriksaan serta pengadilan di persidangan dimulai. Pemeriksaan dan pengadilan akhirnya selesai pada pagi hari tanggal 24 Februari, di mana Dewan Militer dengan suara bulat menyetujui Demang Lehman dihukum mati dengan digantung di lapangan atau alun-alun Martapura pada 27 Februari 1864, sore hari. Padahal Demang Lehman, dalam permintaan terakhirnya sebenarnya meminta dieksekusi di Banjarmasin, akan tetapi karena pertimbangan ingin memberikan efek jerah bagi perlawanan pribumi dilaksanakan di Martapura, bekas ibu kota Kesultanan Banjar sebelum dihapuskan sepihak tahun 1860. Terdapat hal utama yang memberatkan Demang Lehman alias Idis sehingga dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Solehmah, demikian biasa beliau digelari oleh pemerintah Hindia Belanda, didakwa melakukan perlawanan bersenjata terhadap penguasa yang sah dengan tujuan menggulingkan kekuasaan. Padahal sebelumnya, panah kawan pangeran Hidayatullah ini dianggap telah mengambil sumpah setia kepada pemerintah. Setelah fonis ini, maka dibuat pemberitahuan kepada komandan pasukan, juga asisten residen di Martapura, dan perwira militer di Dewan Pengadilan, untuk membawa Demang Lehman di bawah pengawalan ketat, tepat waktu. Dalam catatan HGJL Manners, bertitel Big Dragon T.O.T. de Gessie Dennis van Haete Banjermasin Schirich 1863-1866, dituliskan pada pagi buta, Demang Lehman diangkut dengan kapal Sailos ke Martapura, di mana mereka tiba pagi hari, keesokan harinya tanggal 22 Februari 1864. Pasukan pemerintah Hindia Belanda menyiapkan proses eksekusi maupun peralatan, karena putusan sudah diterima dan secepatnya harus dilakukan eksekusi. Kematian Demang Lehman pada tiang gantungan di Martapura nantinya, akan mengangkat citra pemerintah Hindia Belanda, khususnya kebijakan dan tindakan tegas oleh Kolonel H.P. Dalam tulisannya, Manners menuturkan, bahwa semua orang tidak mungkin untuk memahami Demang Lehman. Dalam kontak fisik pun sang Demang ditakuti. Tanpa mengenal rasa takut, bahkan dengan seribu orang pun ia lawan, asalkan ia memiliki keris singkir dan tomba kaliblah, senjata yang tidak pernah dia tinggalkan. Keris singkir dan tomba kaliblah tersebut adalah hadiah dari Pangeran Hidayatullah, yang diberikan kepada Demang Lehman pada tahun 1857, dalam usianya yang masih muda, saat dia diangkat oleh Pangeran Hidayatullah menjadi lalawangan, atau kepala distrik, di Karang Intan Riam Kanang. Semenjak Demang Lehman menjadi lalawangan dan memiliki dua benda pusaka, dia sangat dihormati pengikutnya, dan dianggap sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Untungnya, Durahin seorang narapidana pelarian dari Tambang Batu Barakalangan, pada malam harinya sewaktu diselilau, berhasil mencuri keris dan tombak Demang Lehman, yang sedang tidur nyenyak. Demang Lehman sangat marah, ketika dia bangun keris dan tombak kesayangannya hilang. Akhirnya sosok lain bernama Pambarani, bisa menenangkannya dan memberi Demang Lehman kerisnya sendiri. Bagaimana kondisi Demang Lehman menjelang detik-detik kematiannya di tiang gantungan yang akan berlangsung lima hari lagi? Manners menuliskan, Demang Lehman, meski tampaknya kurang bergairah dan mengenakan pakaian buruk, atau compang camping, ternyata memiliki sesuatu yang mengesankan sikap dan ketegasannya. Demang Lehman dengan bebas Louis berbicara, ketika dia selesai pemeriksaan di persidangan, di hadapan dewan dan auditor militer serta kepala staf. Kemudian saat dibawa ke hadapan kolonel HP, Demang Lehman mengulangi permintaannya kepada kolonel. Seperti yang dinyatakannya dalam sesi terakhir persidangan dewan perang, Demang Lehman jangan dilarang untuk meninggalkan Borneo, atau Kalimantan selamanya, meskipun dia harus mati, dihukum mati dengan cara digantung. Perilaku lain saat menjalani hari-hari terakhir pemenjaraannya, Demang Lehman sangat tenang dan pasrah. Sama tenangnya ketika dia mendengar vonis di pengadilan perang, tentang hukuman mati yang harus dijatuhkan padanya. Demang Lehman bahkan berterima kasih atas hukumannya, karena merupakan rahmat. Bahwa hukuman mati yang akan dieksekusi padanya seperti yang dia minta, hanya dia lebih suka apabila hukuman itu, eksekusi hukuman mati, dia jalani di Banjarmasin. Demang Lehman pun tidak memberontak atau melarang, ketika perwakilan pemerintah Hindia Belanda mengambil fotonya. Sebaliknya, dia tampaknya lebih senang dengan itu. Dalam dua hari setelah adanya pemberitahuan penghakiman, bahwa dia akan dieksekusi hukuman gantung, Demang Lehman pun terkesan biasa saja. Sebelum Demang Lehman meninggal, dia hanya punya satu permintaan, proses pengurusan jenazahnya dan pemakamannya diurus oleh istrinya. Pada sisi lain menjelang eksekusinya, Demang Lehman juga berpuasa dengan ketat seperti yang ditentukan, karena pada saat itu bulan puasa, seperti ketentuan dalam Al-Quran, kemudian dia juga berbuka. Pada saat buka puasa hanya-hanya dengan roti biasa atau roti beras untuk jam-jam tertentu. Wartawan surat kabar Sumateranius N. Advertepty Blood edisi 7 Mei 1864 menulis, pada waktu Demang Lehman menjalani tahanan, tidak ada seorang pun yang menjenguknya atau sekadar mempertanyakannya, sebab penduduk sangat takut disangkut tautkan dengan Demang Lehman. Pada sore hari, diperkirakan setelah asyar, di mana waktu-waktu menjelang berbuka puasa, tanggal 27 Februari 1864, hukuman mati Demang Lehman dilaksanakan di alun-alun Martapura oleh auditor militer Belanda, De Gelder. Demang Lehman sangat tenang dan tidak kehilangan kendali dirinya, dia melangkah ke darat dari kapal di sungai dan dengan bangga mengangkat kepalanya melewati tatapan kumpulan warga Martapura yang ada di jalan menuju tempat eksekusi tiang gantungan. Pada versi lain dituliskan, bahwa pejabat-pejabat militer Belanda yang menyaksikan hukuman gantung ini merasa kagum dengan ketabahannya menaiki tiang gantungan tanpa mata ditutup. Urat mukanya tidak berubah, menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Hal ini senada dengan pernyataan Meners yang menuliskan, bahwa Demang Lehman menderita hukuman mati dengan ketenangan dan sikap mengagumkan. Setelah meninggal, jenazahnya tanpa dikebumikan, disolatkan, kemudian dimakamkan setelah dibawa dari rumah sakit di Martapura. Dalam surat kabar Sumatera News and Advertible edisi 7 Mei 1864, menuliskan, tidak ada satupun dari penduduk Martapura yang mengklaim bahwa Demang Lehman keluarganya. Kemungkinan hal ini disebabkan karena rasa ketakutan masyarakat saat itu. Demikian juga ditulis Meners, setelah eksekusi, tiada ada satu keluarganya pun yang menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya. Menjadi tanda tanya besar adalah pernyataan tentang wasiat Demang Lehman yang diberitakan diucapkannya sebelum mati di tiang gantungan. Yang artinya, dengarkan semua, tanah banjar jika tidak dibayar dengan air mata darah, selamanya akan digenggam oleh kompeni Belanda. Haram menyerah. Menurut Anggrini Antemas dalam Orang-orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan tahun 2004, diucapkan Demang Lehman menjelang eksekusi di tiang gantungan di Tanah Lapang Martapura, 27 Februari 1864. Sayangnya, belum didapatkan sumber yang mendukung pernyataan ini. Demikian juga dalam buku ini tidak menuliskan rujukan, sehingga masih dipertanyakan apakah pernyataan ini ada atau tidak. Apakah Demang Lehman dipancung atau dipotong kepala setelah eksekusi? Pada satu sumber dituliskan, bahwa setelah selesai digantung dan mati, kepalanya dipotong oleh Belanda, dan dibawa oleh konservator Ritz Museum van Volkenkunde Leiden. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda, sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala. Sayang sumber ini meragukan, walaupun menuliskan rujukan dari berita acara vonis Demang Lehman, setelah ditelusuri agak meragukan, karena tidak ada pernyataan tentang masalah pemancungan ini. Kasus ini memang menjadi misteri, karena dalam penelusuran, baik dari catatan berita acara vonis Demang Lehman maupun tulisan-tulisan manners, tidak ada pernyataan apapun tentang masalah pemotongan kepala ini. Pada sisi lain, memang terdapat sumber yang menuliskan, bahwa segala siasat dan cara telah dilakukan Belanda memikat Pangeran Hidayat dan Demang Lehman, agar menghentikan perlawanannya terhadap pemerintah Belanda, tetapi semua itu tidak berhasil. Cara lain yang dilakukan berusaha menangkap kedua tokoh pejuang itu hidup atau mati, dengan mengeluarkan pengumuman kepada seluruh rakyat, agar dapat membantu Belanda menangkap kedua tokoh dengan imbalan menggiurkan. Imbalan yang dijanjikan adalah, lewat pengumuman harga kepala terhadap tokoh pejuang yang melawan Belanda. Harga kepala Pangeran Hidayat adalah sebesar 10.000 gulden, dan Demang Lehman sebesar 2.000 gulden. Nilai uang sebesar itu sangat tinggi dan dapat memikat hati setiap orang yang menginginkan kekayaan. Dari pernyataan ini bisa diduga, bahwa kemungkinan pemotongan kepala dilakukan, untuk tujuan hadiah sebesar 2.000 gulden. Kalau memang misalnya untuk hadiah, Toshyarif Hamid yang berhasil menangkap Demang Lehman sudah mendapat hadiah sebagai penguasa batu licin. Lalu untuk apa memotong kepala? Hal inilah yang akhirnya menjadi misteri, untuk pendalaman penelitian dan riset sejarah lebih lanjut oleh para ahli sejarah. Hal yang pasti pemerintah kolonial Belanda menutupi hal ini. Di mana Demang Lehman dimakamkan? Kalau ditelah kembali wasiat Demang Lehman sebelum dihukum gantung, kemungkinan besar Demang Lehman dimakamkan di wilayah Martapura dan sekitarnya. Dalam wasiatnya, Demang Lehman mengatakan, bahwa Demang Lehman jangan dilarang untuk meninggalkan Borneo, atau Kalimantan selamanya, meskipun dia harus mati, dihukum mati dengan cara digantung. Hanya saja dalam penelusuran beberapa arsip kolonial, belum didapatkan data di mana Sang Syahidin dimakamkan. Karena sesuai data di awal, tiada ada satu keluarganya pun yang menyaksikannya dan tidak ada keluarga yang menyambut mayatnya. Meners hanya menuliskan, setelah meninggal, jenazahnya tanpa dikebumikan, disolatkan, kemudian dimakamkan setelah dibawa dari rumah sakit di Martapura. Selanjutnya, jika memang setelah hukuman gantung kepala Demang Lehman dipancung, pada museum mana tengkorak Demang Lehman disimpan? Penelusuran sementara banyak versi. Mulai dari Museum Leiden hingga ke Museum Anatomi Belanda. Walaupun demikian, belum bisa dipastikan. Menurut Pangeran Cepi Isnendar, keturunan keempat Pangeran Hidayatullah, berdasarkan keterangan Donald Tick, pemerhati sejarah dan budaya nusantara yang bermukim di wilayah Flaardingen Belanda, memang telah lama menelusuri di mana tengkorak Demang Lehman. Akhirnya didapatkan di Museum Anatomi Belanda, melalui katalog online di museum ini. Sayang Donald Tick tidak sempat melihat tengkorak Demang Lehman yang ada di museum ini. Pada sumber lain dituliskan, bahwa kepala Demang Lehman beberapa tahun kemudian, disimpan di Museum Volken Kunde atau Museum Etnologi Nasional di Leiden, menjadi salah satu di antara koleksi-koleksi yang paling awal. Pada versi lain hanya dituliskan, setelah memenuhi janjinya, mati di garis perjuangan dengan cara digantung, kepalanya lalu dipenggal oleh Belanda, jenazahnya dikubur tanpa kepala. Kepalanya dibawa oleh konservator Rich Museum van Volken Kunde Leiden, untuk disimpan di Museum Leiden, Belanda. Kemudian terdapat informasi lain, yakni sekitar tahun 2009, pertama kali disampaikan mantan wakil gubernur, H.M. Rosehan N.B. Dari keterangan persnya yang dilakukan di Aula Abdi Persada Pemprov Kalimantan Selatan, wakil gubernur di era periode pertama pemerintahan gubernur Rudi Arifin tersebut menyatakan, menerima kabar dari salah seorang arkeolog asal Yogyakarta, yang mengatakan bahwa kepala Demang Lehman masih tersimpan di salah satu museum di Belanda. Cuma yang menjadi tanda tanya, siapakah arkeolog yang memberikan kabar ini dan sampai di mana validitasnya, benarkah itu kepala Demang Lehman, serta sederet pertanyaan lainnya. Hanya dua informasi awal ini yang menjadi data sementara, tentang di mana dugaan lokasi keberadaan kepala Demang Lehman di Belanda. Pertanyaan yang mengemuka sehubungan dengan ini adalah, di mana lokasi tepat kepala Demang Lehman disimpan? Berdasarkan informasi dari Pangeran Cevi, sampai saat ini mengenai lokasi memang belum ada kejelasan, karena informasi ini terlalu sensitif, sehingga belum saatnya dipublikasikan. Apabila ditelusuri kembali keterangan, Donald Tick mengatakan, bahwa kepala Demang Lehman disimpan di satu lokasi dengan tengkorak kepala raja Badu Bonsu II dari Ghana, Afrika. Sebagai informasi, pada tahun 1837, Badu Bonsu II memberontak terhadap pemerintah Belanda dan membunuh beberapa perwira, termasuk penjabat gubernur Hendrik Toneboijer. Pada keterangan lain dituliskan Badu Bonsu II, pemimpin kelompok Ahanta, diakini telah dipenggal sebagai pembalasan atas pembunuhan utusan Belanda. Kini tengkorak kepala Badu Bonsu dikembalikan ke tanah kelahirannya untuk dimakamkan, kata pihak berwenang di Belanda. Penulis Belanda Arthur Japin menemukan kepala Badu Bonsu pada tahun 2005 disimpan dalam formal dehde di Leiden University Medical Center atau LUM. Artinya, kemungkinan besar kelala demang lehman disimpan di Leiden University Medical Center. Untuk kepastiannya, tentunya harus menunggu bagaimana rilis dari pemerintah Belanda. Banyak hal lain yang menjadi misteri yang mungkin belum bisa terjawab dalam video ini. Perlu pendalaman sumber, perbandingan dan penelitian intens dengan metode sejarah, historical method. Memang banyak versi lain yang berasal dari sumber lisan dalam masyarakat seputar detik-detik kematian demang lehman maupun setelah kematiannya yang bersifat mistis. Akan tetapi terlepas dari hal itu, semoga video ini bisa menggugah semangat kebangsaan dan kejuangan. Bahwa betapa mahalnya memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Banwa ini, banyak pengorbanan yang dilakukan meraih indahnya kebebasan dalam bingkai kemerdekaan hakiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!